Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sahabat otomotif? Wih, ini Pajero berderet, Pak Bos Ya, Pajero berderet Saat ini kita berada di Balai Lelang, Karedi Hari ini sudah hari proses lelang Pajero, harganya masih tetap Tapi ya, menurut saya Pajero itu kan tahun 2019, harganya Rp280.000.000 Sama dengan kayak mobil Avanza kan, baru kan Menangnya Pajero itu lagi 4x4 loh Pak Bos Nih, berderet, tapi yang di lelang bukan yang ini Ada di sebelah depan sana Pokoknya Pak Bos, pantengin aja ya Yuk kita cek mobil berapa Bahkan Innova yang bekas laka kemarin itu sudah di lelang Nah, bekas Innova yang Innova diesel tahun 2015 Bekas laka itu di lelang Nanti kita cek pertama kali ke sana Yuk kita ke sana, kita cek satu persatu Kira-kira mana harga yang masuk Kalau nggak masuk, tinggalin aja Yuk, karena hari ini itu juga banyak harga yang turun Bantu share, bantu follow juga ya Di Facebook, AutomotiveNet untuk mobil Dan AutomotiveNet Motor Dan kalau di Youtube, ini video lengkapnya Yuk kita cek yuk Selamat pagi sahabat Automotive Semuanya Dimanapun Pak Bos berada Salam sehat walafiat ya Semoga Kelak di aktivitas Di minggu awal Dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki Pokoknya loh jinawi Sukeng Raharjo Gih, setianipun Kali ini kita di Balai Lelang Karedi Untuk Kali ini kita nggak update Untuk Otobit ya Karena harganya juga Pada naik juga Karena unitnya juga sama Masih unit yang itu Makanya kita nggak update Nanti kalau ada penurunan harga Baru kita update lagi Ya Sekarang kita di Balai Lelang Karedi Sekaligus kita cek harga Sekaligus kita cek unit Yang dilelang untuk saat ini Ya Untuk saat ini Dan Pertama kali Yang menarik perhatian saya Yang Innova Diesel X Laka Dan ini sudah dilelang saat ini Pak Bos Kemarin ada Berapa lama ya Ini sempat viral juga di konten saya ini Nih Harganya lumayan ya Toyota Kijang Innova 2,5 Ternyata dia tipenya Eh bukan V ya Berarti itu cuman tempelan V Dan Dengan harga 80 juta Pajak November 2023 Telat udahan ya Untuk BPKB 21 hari kerja Untuk mobilnya tahun 2015 Sesuai kalau tahunnya Sesuai Cuman dari tipe dia Adalah dia tipenya Tipe E Plus ya Tipe E Cuman kalau tipe E 2015 Kan udah Udah bagus Dan Dan Dengan harga 80 juta Nanti bakal kita cek Untuk unit ini Terjual Atau Enggaknya Ya Kalau kondisi Defense pack Ada Saya bahas juga itu Kondisi kayak gini Pak Bos Untuk di bagian depan Ini yang kena Mesinnya itu Tutup clapnya udah pecah Nih Satu ya Ini Tutup clap pecah Terus Juga tutup belting juga tuh Di sebelah situ tuh Tuh ada pecah tuh Sebelah sana tuh Nah nanti Dengan 80 juta ini Kalau memang sold out Nanti saya bakal Update Bahwa mobil ini udah sold out ya Kalau belum terjual Berarti nanti di senen depan Biasanya harganya bakalan turun Dan lelang kayak gitu Sampai dia terjual nanti Untuk Minus-minusnya Ya di depan itu udah pasti Karena bekas laka ya Kalau di belakang Kayak gini Headdress gak ada Dashboard udah ada Gak ke depan Dan airbag juga udah nembak Tapi kalau dari belakang Dia masih aman Pak bos Ini Dari belakang kategorinya aman Innova Diesel ya ini Tahun 2015 Gak bisa ditutup Padahal kemarin bisa ditutup Sekarang gak bisa lagi Habis itu kita ke arah sini aja dulu Kita lihat passenger-passenger aja dulu Ini Mitsubishi expander Untuk tahunnya 2017 Tipe ultimate Automatic transmission Platnya B Dan Saya tadi udah cek Aduh batuk bos Kondisi unit bagus Ya Cuman Joknya udah di cover Joknya agak Agak ini Untuk joknya Tuh joknya agak sobek-sobek Tapi setelah dibuka joknya Itu bakal kelihatan Warna aslinya Orinya Ini unitnya Dengan harga di angka 170 juta rupiah Automatic Tipe ultimate Nih 170 Gak usah kita spill ya Atau harganya mau di spill juga Bece bro Hujan Tuh 170 juta rupiah STNK nya masih hidup Sampai bulan Mei 2025 Ya kita Lihat dari ujung sana Ada CRV Itu Harganya menurut saya Masuk banget Cuman terjual Gaknya kita belum tau ya Nanti baru kita cek Tau 200 Yang 232 kan Iya Dasar tuh Iya Terus Ini Honda CRV Ya Honda CRV ini juga Sudah lelang Platnya F Iya Platnya F Untuk coba Interior kita buka ya Wah Interior Resik Resik Bro Dilelang dengan harga Di angka 89 juta Hari ini ya Untuk tahunnya Coba kita cek Interior masih bagus Dia tipenya yang Matic Minus di bumper Sebelah Kiri Untuk tahunnya 2012 Keterangan STNK Tidak ada Dan ini Versi Matic Yang tipe 20 Berarti Yang 2000 CC Bukan yang 2,4 Karena kan untuk CRV Ini ada 2 versi Ada 2000 Ada yang 24 Dan ini tipe Yang 2000 CC Artinya yang Minyaknya Gak begitu boros Terus Lanjut Lagi Kesini Mitsubishi Pajero Sport Nih Mitsubishi Pajero Sport Harganya Harganya gak berubah Dari harga Kemarin Tetap di angka 280 juta Untuk tahunnya 2019 Pajero Sport Ada 4 unit Nih Ini Avanza Matic Sebelahnya Ini juga Dilelang Hari ini Untuk Pajero Sport Ini harganya Tetap Ini 1 Ini 2 Tuh 3 Harganya 280 juta Tahun 2019 Untuk pajaknya Dia Oktober 2024 Artinya Untuk pajak Dia telat Terus Unit Di sebelahnya Ini Toyota Avanza Plat B Dengan harga Di angka 115 juta Tahunnya 2018 Ini Matic Dan Mesinnya Rekomen Cuman Ini kayaknya Sudah Solot Ini hari ini Bakalan Solot Kayaknya sih Karena Automotive Dapat Pesanan Juga Dia dengan Harga Dasar Kan Udah Pastikan Kalau Dia minta Harga Dasar Berarti Kan Tetap Wajib Solot Mau Tak Mau Kita Wajib Tekan Ya Semoga Kita Dapat Ini Dan Kita Kayaknya Ada Kitipan Dari Follower Subscriber Juga Kanter Cuman Kanternya Tadi Udah Lelang Dan Udah Kita Dapatkan Terus Ini Innova Karibon 2018 195 Juta Ini Udah Sering Saya Update Untuk Datsun 2018 Juga Ini Harganya 60 Juta Pajak Masih Hidup Sampai 2025 Ribon Nya Masih Hidup Sampai 2025 Terus Suzuki Karimun Turunnya Lumayan Jauh Ini Tahun 2017 Ini Tipe Karimun Wagon Air Dengan Harga Di Angka 61 Juta Pajak Masih Hidup Sampai Maret 2025 Tipenya Yang Manual Cuman Peleknya Ini Punya Karimun Cuman Bukan Tipe Yang Wagon Air Tipe Yang Di Bawah Ini Salah Satu Pajero Juga Yang Dililang Hari Ini Dengan Harga 280 Tahun 2019 Belum Terjual Kemudian Ada Innova Ribon Versi Bensin Dengan Harga Di Angka 192 Juta Tahun 2019 Warna Putih Bensin Tahun 2018 Pajak Juga Masih Hidup Di Barisan Sini Ada Suzuki XL7 Dengan Harga 200 Juta Ini Tidak Turun Dari Harga Kemarin Terus Di Sebelah Ada Kalia Ini Kemarin 150 Ini Minggu Kemarin Coba Sekarang Ada Perubahan Harga Harga Kalian Ini Durasi Video Nanti Bakalan Agak Panjang Karena Ini Dari Depan Sampai Ke Belakang Sana Tetap Harganya Tidak Berubah Pajak Maret 2025 Untuk Mobilnya Tahun 2023 Dan Ini Kemarin Sigra 90 Juta Tahun 2020 Ini Sigra Atau Kalia Kayaknya Ini Pak Bos Ini Yang Ada Disitu Kemarin 100 Kalau Tidak 85 Juta Tahun 2017 Pajak September 2025 Pajaknya Masih Panjang Jauh Ya Mobil Tahun 2017 Lanjut Kita Ke belakang Yuk Di Barisan Sini Untuk Passenger Nggak Ada Kayaknya Ada Avanza Matic Plat BA Satu Unit Sama Karimun Disitu Kayaknya Ini Avanza Matic Ini Plat BA Dengan Harga Di Angka 120 Untuk Tahun 2018 Ini Tadi Kita Tes Juga Unitnya Hidup Terus Di Sebelahnya Ada Karimun Bukan Yang Yang Kalimun Yang GL Tahunnya 2000 Berapa Ini 2018 Harganya 80 Juta Pajaknya Masih Hidup Sampai Juli 2025 Untuk Avanza Tipo Ini Harganya Tidak Berubah Yang 2018 Di Angka 105 Juta Rupiah Lanjut Kesana Oh iya Wooling RIV Coba kita Update Wooling RIV Ini Terakhir Kemarin 180 Juta Tahun 2023 Nah Sekarang Ada Perubahan Tidak 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 Ada Perubahan Pak Bos Ini Ini Cocok Gue Mak Mak Goplon 180 Juta Tahun 2023 Ini Mobil Tidak Pake Bensin Tinggal Cas Di rumah Pak Bos Sudah Bisa Jalan Tapi Harganya 180 Juta Kemudian Kemudian Untuk Dayatsu Senia Tahun 2013 Ini Harganya Turun Menjadi 60 An Kemarin Terakhir 72 Sekarang Menjadi 60 Sekian Tahun 2013 65 Juta 500 Cuman Keterangan STNK Gak Ada Mobil Tahun 2013 Senia 1,3 Tipe R Untuk Jazz Itu Disana Ada Jazzmatic Tapi Harga Masih Tinggi Masih 70 Tahun 2007 Kalau Gak Salah Ini Besok Kalau Semper Lelang Digas Saja Ini Avanza Generasi Pertama Ada Brio HRV Brio Belum Lelang Yang Di sebelah Belakang Oh Valfire Udah Lelang Pak Bos Valfire Ini Dilelang Dengan Harga Diangka 185 Juta Nih Tahunnya 2011 Pajak Agustus 2024 Dan Di sebelah Sini Nasi Innova Ribbon Masih Ya Dengan Harga Diangka 198 Juta Tahun 2018 Kemudian Disini Ada Ini kok Peleknya Honda Mobilnya Kalia Gimana Sih Kalia 1,2 G Tahun 2018 Dengan Harga Diangka 90 Juta Rupiah Nih Warna Hitam Kalau video Perunitnya Nanti Silahkan Dilihat Di Fanspec Di Follow Di Facebook Saya Automotive Net Itu Fanspec Khusus Untuk Mobil Tapi Kalau Yang Untuk Motor Sendiri Fanspec Automotive Net Motor Ini Ada Suzuki R3 Harganya Masih Tetep Tidak Berubah Ini 130 Jazz 54 Tahun 2005 Manual Terus Yang terakhir Di Sebelah Sini Suzuki XL7 195 Juta Tahun 2023 Ini Tipe Hybrid Disana Itu Ada Ini Suzuki R3 Ini Versi Yang Diesel Dengan Harga Di Angka 100 Juta Rupiah Tahun 2017 Nah Kemudian Ada Sigra Itu Dengan Harga Di Angka 90 Jutaan Pak Bos Di Belakang Mungkin Unitnya Masih ada Coba Kita Cek Dulu Cari Tempat Yang Kering Semua Basah Nanti Untuk Dis Fanspec Bakal Saya Spill Satu Persatu Nanti Unitnya Kira Kira Yang Harganya Menurut Saya Murah Masuk Kalau Masih Tinggi Nggak Aku Spill Itu Aja Nah Ini Sigra Satu Dua Ini 90 Jutaan Tahun 2020 Yang Ini 78 Juta Tahun 2019 Dan Untuk Yang Lain Belum Lelang Termasuk Land Cruiser Itu Tipe VX8 V6 V8 Belum Lelang Juga Ya Oke Pak Bos Mungkin Itu Aja Lelang Mobil Passenger Dika Ready Saat Ini Terus Kita Mau Cek Lelang Mobil Truk Dan Mobil Double Cabin Dan Pickup Bantu Follow Di Channel Youtube Automotive Dot Net Defense Pack Automotive Net Juga Ada Automotive Net Motor Juga Di Tiktok Automotive Net Saya Mahmudi Prasetyah Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Automotive Selalu Tiktok